Mas Gibran Raka Buming ikut-ikutan berikan hadiah spesial ke Abang L, setelah video, Wo Gemoy, trending dan viral saat ini. Diakui Gibran, hal itu diberikan kepada Putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar, sebagai bentuk rasa senangnya, karena Abang L telah mempopularkan, Goyang Gemoy, ala Pak Prabowo, pasangan capresnya. Sebelumnya, Gibran Raka Buming, calon wakil Presiden Prabowo Subianto, ikut menyeroti video Abang L, Wo Gemoy. Dalam keterangannya, saat ditemui oleh awak media, di Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, Putra Presiden Joko Widodo tersebut, terharus sekaligus tertawa kala melihat video Abang L tersebut. Pada awak media, Gibran Raka Buming mengatakan, dirinya mengaku kagum dengan Putra Sematawayang Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Gibran terang-terangan membeberkan, ia tak percaya jika anak yang baru genap berusia 2 tahun itu, sudah kenal dengan Pak Prabowo Subianto. Yang membuat Gibran Raka Buming sok adalah, ternyata kehebohan Goyang Gemoy ala Pak Prabowo Subianto, tak hanya viral di kalangan para pemilih saja. Akan tetapi Goyang Gemoy tersebut, juga heboh di kalangan anak-anak yang masih tergolong balita. Dalam kesempatan itu jua, Gibran tak lupa menitipkan salam ke Abang L, yang telah ikut mempopulerkan Goyang Gemoy ala Capresnya. Selain dari itu, seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sampai sok berat saat membuka hadiah dari Pak Prabowo Subianto, yang diberikan khusus untuk Abang L, Putra Sematawayang Leslar. Hadiah tersebut, diberikan oleh Capres nomor urut 2 itu, sebagai rasa bahagia dan senangnya, setelah video Abang L viral, dan trending di berbagai media sosial, terkait jawaban Abang L, yang menyebutkan bahwa yang gemoy adalah Pak Wowo. Hadiah yang diberikan oleh pasangan Capres Gibran Raka Buming tersebut, dikirimkan melalui salah satu orang tepercaya Pak Prabowo Subianto, tepatnya tim ses Capres nomor urut 2. Namun sayangnya, tim ses tersebut, enggan untuk menyebutkan namanya, saat kami mewawancarainya. Tim ses tersebut, juga mengatakan, bahwa Pak Prabowo menitipkan salam kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar, terkhusus untuk Abang L. Dalam kesempatan yang sama, Pak Prabowo Subianto juga sempat berpesan, lewat tim sesnya tersebut, agar Lesti Kejora dan Rizky Bilar senantiasa menjaga dan merawat Abang L, agar gelap menjadi sosok yang akan memimpin Republik Indonesia ini. Sebagaimana diketahui, video Abang L terkait Wowo Gemoi itu, bermula ketika Rizky Bilar menanyakan kepada Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, dengan pertanyaan, yang Gemoi siapa? Sontak saja, Abang L yang tengah duduk di sofa, langsung menjawab pertanyaan dari papanya tersebut, dengan jawaban, Pak Wowo. Meskipun Rizky Bilar menanyakan pertanyaan yang sama, Abang L si anak gemas itu, tetap menjawab, Pak Wowo. Momen itu pun, sempat direkam oleh Rizky Bilar, yang kemudian diunggah di platform media sosial pribadinya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan empat artis Indonesia di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, Rabu, 6 Desember 2023. Artis yang hadir seperti Nikita Mirzani, Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang turut membawa anak semata wayangnya, Leslar atau Kerap Disapa, BDL, serta Dr. Oki Pratama. Prabowo kemudian mengajak artis tersebut untuk makan siang bersama. Mereka nampak akrab, saling berbincang dan bergurau satu sama lain. Nikita yang sepanjang acara terlihat takjub, Nikita juga menyampaikan kebanggaannya dapat bertemu secara langsung dengan Prabowo yang selama ini hanya ia lihat dari televisi maupun tayangan di media sosial. Katanya bapak tuh hobi baca buku, ya. Tanya Nikita. Iya, jawab Prabowo. Ya Allah, aku tuh ngefans banget sama bapak. Biasanya selama ini aku cuma lihat di tayangan saja, ucap ibu tiga anak itu. Prabowo dan para tamu lainnya pun tertawa mendengar perkataan Nikita tersebut. Selesai makan, Prabowo lalu meminta para artis untuk menyanyi sebagai momen hiburan dan kenang-kenangan. Ada undang-undang tidak tertulis, di sini. Selesai acara, dilanjutkan menyanyi, kelakar Prabowo. Keempat artis tersebut langsung melemparkan permintaan Prabowo itu ke arah Lesti, karena menjadi satu-satunya orang yang memang memiliki bakat menyanyi dengan suara emasnya. Lesti, Pak. Suaranya bagus, kata Nikita. Prabowo pun sempat menunjuk dan meminta dokter Oki, namun tetap dokter Oki merasa tidak percaya diri untuk menyanyi. Saya, suka, nyanyi di kamar mandi, pak. Ujarnya dan Prabowo tertawa, Lesti pun mengambil alih grup penyanyi yang sedari awal mengiringi musik di acara silaturahmi tersebut. Jebolan dangdut Akademi 1 itu langsung mempersembahkan lagu pertama yang merupakan favorit Prabowo yaitu, Andaikan kau datang kembali, yang dipopulerkan Ruth Sahanaya. Tak hanya itu, Prabowo juga dinyanyikan lagu dangdut oleh Lesti. Seperti terajana yang dipopulerkan Roma Irama hingga lagu India berjudul Kuch Kuch Hotahai. Prabowo pun terlihat berjoget menikmati lagu-lagu tersebut. Di akhir acara, Prabowo membagikan cindera mata berupa bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer kepada empat artis tersebut sembari membubuhkan tanda tangannya. Nikita juga memberikan kesan dan pesannya selama bertemu secara langsung dengan orang yang disebutnya, Bapak Gemoi, itu. Mengikuti cerita hidupnya, apalagi semenjak Pak Prabowo bergabung dengan Bapak Jokowi di salah satu kabinetnya. Orangnya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lihat, ujar Nikita. Itu 180 derajat itu beda banget, tadi aku sampai Amaze. Setiap dia ngomong aku liatin ah keren banget, aku falling in love sama Pak Prabowo, dia keren, ungkap Nikita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.